Bismillahirrahmanirrahim Berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini saya lagi bingung ya Soalnya saya sedang mencari Suatu rumah Yang katanya itu berada di tengah-tengah hutan Di sekitar sini Dari tadi saya sudah mencari dari sebelah sana Sampai sekarang saya berjalan sudah lumayan lama Sudah lumayan jauh, muter-muter Tapi belum ketemu-ketemu rumahnya Yang katanya itu dulu rumah itu disinggahi oleh Sepasang kekasih Maksudnya sepasang suami istri Tapi sudah apa namanya Sudah tua ya Yang sudah disebut kakek sama nenek Dan kakek sama nenek itu sudah meninggal juga Dan rumah itu sekarang kosong Jadi saya penasaran ingin Menelusuri rumah itu teman-teman Karena berada di Di tengah-tengah hutan seperti ini Tapi sampai sekarang belum ketemu Karena saya sudah lumayan capek ini Dan katanya Kenapa rumah itu ada di tengah-tengah hutan Yang yang Tapi bukan orang penduduk sini Orang penduduk seberang yang sedang mencari kayu bakar Mencium bau-bau Seperti ya Bau-bau pangkai lah teman-teman Bau yang gak enak Terus ditelusuri Ternyata Jasad kakek sama nenek yang sudah membusuk Ini saya sedang mencarinya Dimana rumahnya Sebelah mana Soalnya hutan ini sangat luas teman-teman Ya mungkin Sambil kita mulai dari sini ya On kamera Sambil kita menelusuri Soalnya saya merasakan juga Disini tuh banyak sekali Makhluk-makhluk halus Dari sana juga saya tadi sudah menjumpai Makhluk halus Ada yang berkelantungan di atas Ada yang Ada yang cuma kepala nolol Di daerah Pohon-pohonan seperti ini Ada yang ngukang-ngukang Di atas batang pohon Seperti itu Banyak sekali tadi Dari sana saya sudah menjumpainya Cuman saya apaikan Dan sekarang saya akan mulai dari sini On kamera ya teman-teman Kita coba Dari badan gede hasil kan Mencari rumahnya gak ketemu-ketemu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini pohon-pohonan disini tuh Masih banyak banget ya Mungkin jaraknya itu dekat dekat Ada yang besar banget Bismillahirrahmanirrahim Jalanya lewat mana ya Kalau ini ke bawah Mungkin kesini aja Bismillahirrahmanirrahim Iya itu ada lampu Tapi lampu apa ya Soalnya saya juga baru kesini nih Apa-apa disana Ada jalan ya Ya kita lanjut saja Gak apa-apa lah Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Tadi di atas ada yang berkelantungan Tapi langsung pergi Waktu saya bilang Astagfirullahaladzim Tapi langsung pergi Bismillahirrahmanirrahim Mungkin saya juga sambil Mencoba memanggil Makhluk-makhluk yang ada disini ya teman-teman Setiap atau ada Makhluk muncul Yang kiranya bisa Berkomunikasi dengan saya ya Assalamualaikum Hadir Hadir Loh Loh Kok saya pernah denger Sampai ada orang yang bermain disini Astagfirullahaladzim Iya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Hitam besar Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Kita mendekat Kita mendekat Ini amin Astagfirullahaladzim Dia sedang bermain itu Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Loh Ini manusia sama sosok nih Kok pernah sedang bermain tos tangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Berhenti Bismillahirrahmanirrahim Berhenti Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Main apaan Ini kamu jangan main dengan siapa Temen Astagfirullahaladzim Kenapa sosok ini dianggap teman Teman-teman Ini sosok hitam nih Sejenis gendar kok Astagfirullahaladzim Kenapa kamu membawa dia ke sini Dia yang mengikuti kamu sampai sini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Benar Astagfirullahaladzim 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 Teman-teman ini bukannya saya ingin menyimpulkan sendiri ya Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya Si pria ini ya teman-teman Dia kayaknya memiliki seperti apa namanya Kayak orang-orang ideo teman-teman Autis Astagfirullahaladzim Iya ini gak salah lagi Sudah-sudah sini Ini kalau saya lihat Orang ini sebenarnya sudah dewasa teman-teman Tapi kelakuannya itu seperti anak kecil Kalian bisa lihat sendiri Eh 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 Iya 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 Bentar bentar Bismillah Kamu tenang ya tenang ya Tenang dulu Dia pun masih memakai baju tidur Bergambar Doraemon teman-teman Pria dewasa tapi kelakuan masih anak kecil Bahkan masih suka bermain top tangan Astagfirullahaladzim di tempat ini, di pohon ini kenapa kamu mendatangi dia ke rumah untuk mengajak main karena kamu tahu dia adalah pria yang kurang bismillahirrahmanirrahim tapi kamu terlalu jauh membawanya dia ke sini loh ini terlalu jauh, oh kamu gendong ke sini waktu kamu tahu dia mengikuti kamu supaya kamu ajak sekalian kamu gendong karena pria ini memiliki kekurangan ya teman-teman dia bukannya takut, tapi senang karena dia ajak bermain sama dia bahkan digendong mas ayo main main apa? rumah kamu dimana? rumah kamu dimana? jauh kamu ke sini digendong sama dia iya teman-teman 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 sebenarnya sosok ini tuh sosok yang bisa dibilang itu ya yang suka menyesatkan orang dalam arti itu dia itu bisa membuat orang itu linglung dan hilang gak tahu arah teman-teman atau yang biasa kita sebut apa namanya itu ya kalau orang hilang di tengah hutan karena makhluk kayaknya seperti itu lah teman-teman ini sosoknya seperti ini teman-teman dia mengajak dia bermain supaya dia betah disini teman-teman sebenarnya dia tuh gak baik dia tuh jahat bismillahirrahmanirrahim memang kamu gak takut dia tasok seperti itu ini orang tua kamu nyariin ini sudah malam banget loh Astaghfirullahaladzim ternyata habis isa habis isa kamu membawa dia kesini ya sekarang sudah malam banget seperti ini jam segini Astaghfirullahaladzim terus habis ini apa kamu mau mengatarkan dia pulang lagi eh tidak kenapa tidak Astaghfirullahaladzim biar dia bisa tinggal disini selamanya bersama kamu Astaghfirullahaladzim memang kejadian seperti ini itu sudah sudah tidak asing lagi ya teman-teman orang yang hilang karena malu gaib ya teman-teman dan Alhamdulillah memang ada sebagian yang bisa ketemu ada juga yang sebagian ketemunya situ itu sudah tidak bernyawa teman-teman dan di bayi bagi narajim Astaghfirullahaladzim tapi kalau sosok ini ini juga bisa mengecar wanita teman-teman bahkan dia bisa menyerupai seseorang seseorang seperti apapun yang dia mau untuk melabui si korbannya itu teman-teman si wanitanya karena dia juga dia juga suka berhubungan intim dengan manusia sosok seperti ini Mas kamu saya panggil Mas ya karena kamu itu sudah dewasa ini kamu itu sudah seumuran seperti seperti saya ini main iya nanti main sama saya ya jangan main sama sosok ini ya tapi dia jahat tidak Astaghfirullahaladzim orang tua kamu nanti mencariin loh iya biarkan bagaimana saya tidak boleh salah Astaghfirullahaladzim hutan ini terlalu jauh dari pemukiman penduduk kamu jangan pernah sesekali atau mengulangi kejadian seperti ini lagi ya kamu membawa anak manusia kesini itu sama saja kamu itu menculik bukan 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 baru pertama kali ini saja kamu membawa manusia kesini Astaghfirullahaladzim ternyata tempat ini itu sudah sudah banyak korpornya hilang disini teman-teman kemana korban-korban kamu yang dulu kamu sering bawa kesini kemana oh sudah berhasil ketemu sama warga yang mencari kesini Astaghfirullahaladzim kenapa saya tidak tidak pernah dengar berita seperti ini ada di tempat ini teman-teman kalau saya dengar dari dulu saya pasti sudah melakukan penelusuran disini setelah berlangsung jadi kamu berniat membawa dia kesini karena dia itu juga sama orang tuanya itu tidak terlalu keurus jadi kamu lebih mudah membawanya dia kesini dan kamu merasa yakin tidak akan ada orang yang mencari dia astaghfirullahaladzim jadi seperti ini ya bentar kebetulan kebetulan saya akan pertanya sama kamu apa kamu tahu di daerah sini ada sesuatu rumah sebuah rumah satu-satunya rumah di pertengahan hutan ini sebelah mana rumahnya oh masih kesana lagi astaghfirullahaladzim apakah rumah itu ada penghuninya oh dulu ada dan sekarang kamu pun sering kesana astaghfirullahaladzim ada seorang kakek-kakek yang menunggu disana sosok kakek-kakek rumahnya seperti apa rumahnya seperti apa rumah sederhana hanya bertempok bambu istilah sekarang saya akan membawa dia kembali nah saya akan membawa dia kembali dan makhluk seperti kamu juga sudah tidak pantas lagi untuk membawa manusia-manusia kesini sudah tidak akan ada lagi korban setelah ini kamu akan saya pindahkan ke tempat yang lebih jauh yang lebih jauh dari pemukiman warga saya akan mengurung kamu suatu tempat Bismillahirrahmanirrahim energinya dia keluar teman-teman tapi saya akan berusaha Allah alhamdulillah 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 astaghfirullahaladzim mas dia bukan teman kamu saya teman kamu sekarang kamu main sama saya ayo 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 yang jauh dari sini tapi saya sudah mendapatkan izin dan saya pun mendapatkan nomor teleponnya mungkin nanti saya akan mengirim foto si masnya ini ya teman-teman ke Pak RT siapa tahu Pak RT mengenalinya biar saya lebih mudah untuk mengatalkannya dia pulang teman-teman nama kamu siapa nomir nomir apa nomor nomir nomir kepanjangannya nomir siapa nomir Udin nomornya namanya bagus banget ya nomir Udin panggilannya siapa Kucluk Oh panggilnya nomir Kucluk jadi warga-warga teman-teman kamu lingkungan warga kamu itu yang sumberan sama kamu bahkan anak anak kecil pun suka panggil kamu dengan nomir Kucluk karena kelakuan kamu ya karena apa namanya ini suka main ya jadi bisa dipanggil Kucluk teman-teman ya itu memang memang sebutan itu memang tak asing sih bagi saya banyak ya tapi nggak boleh seperti itu ya teman-teman karena dia juga diberi nama itu itu oleh dua orang tuanya namanya sangat bagus jadi bagi orang-orang yang suka merendahkan orang lain tuh cobalah saling menghargai saling menghormati saling melindungi teman-teman biarpun teman kita ada yang memiliki kekurangan atau yang idiot seperti nomir Kucluk ini teman-teman ya kita tetap menghormati ya teman-teman jangan meledek jangan menghina jangan membuli karena perbuatan kita yang membuli itu kalau bisa membikin dia itu semakin parah semakin apa namanya pilihannya itu kalau semakin terbebani kita harus membimbing supaya bisa sembuh ya udah sekarang ikut saya ya gendong berjalan kaki lah ya Astagfirullahaladzim udah kita ke arah sana ya nanti ya iya kita cari tempat yang lebih nyaman ya buat menghubungi Pak Eten nanti hai 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 gendong Astagfirullahaladzim ini malah digedot-gedot sama Kucluk ini kayaknya ini gimana nih Bismillah alhamdulillah hai 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 buumsnya hai 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 Terima kasih.